Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di ngulik paki dulan Di video kali ini tim ngulik paki dulan mau berbagi resep baru untuk takjil buka puasa lagi nih Teman-teman pasti tau dong tentang salat buah Iya itu salat yang terbuat dari berbagai macam buah-buahan yang dicampur dengan yoghurt, susu dan lain-lain Nah sekarang juga tim ngulik paki dulan mau bikin salat Tapi salat ini bukan dari buah, melainkan dari jeli Jadi untuk bahan-bahannya itu cukup minimal sih Oke sekarang kita langsung cek bahannya aja ya Di sini ada nutrijel dengan 3 rasa, yaitu ada rasa melon, mangga dan juga stroberi Kemudian di sini juga ada yoghurt, mayonnaise, susu kental manis dan juga keju Oh ya nggak ketinggalan juga ini ada gula pasir ya Simpel banget kan ya bahannya Oke let's go, kita eksekusi Pertama, masak masing-masing nutrijelnya dengan setengah gelas gula pasir Kemudian tambah dengan dua gelas air putih Masing-masing aduk rata hingga mendidih Masing-masing aduk rata lingur Masing-masing aduk rata Masing-masing aduk rata Setelah matang, kemudian masukkan flip aside-nya Kemudian masing-masing kita tuang ke dalam wadah Biarkan dulu kurang lebih 15 menit sampai padat menjadi jeli Setelah 15 menit dan ini sudah jadi jeli Kita mulai potong masing-masing kiri gelnya berbentuk dadu Oke selanjutnya di tempat lain Kita mulai buat sawatnya ya Yang pertama ini kita siapkan dulu wadahnya Kemudian kita tuangkan satu bungkus mayonaise Secukupnya yoghurt, kalau suka agak asam boleh semuanya ya Kemudian masukkan susu kental manis secukupnya Nah kemudian sekarang masukkan masing-masing jeli yang telah dipotong dadu tadi Setelah semuanya jeli dimasukkan sekarang aduk jeli beserta adonan salatnya ya dengan nyata kemudian setelah semua tercampur sekarang kita kasih topping dengan parutan keju di atasnya selamat menikmati jadi dan bisa kita nikmati rasanya nggak jauh beda kok kayak salat buah biasa ini enak matius pokoknya apalagi ini kalau udah keluar dari remari es pada saat pisang tak dingin tuh enak banget seger pokoknya gimana terparek untuk mencoba semoga bermanfaat oke deh sekian mulai hari ini sampai jumpa di cerita berikutnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like comment and subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati